Ya kebakaran hutan terus meluas di berbagai wilayah diantaranya Mamasa, Sulawesi Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan para orang tua siswa khawatir akan kesehatan anaknya karena pemerintah belum menginstruksikan. Munculnya kebut asap akibat kebakaran lahan gambut meresahkan masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aktivitas warga termasuk kegiatan belajar mengajar terganggu. Kalangan orang tua siswa meminta pihak terkait memundurkan jadwal masuk sekolah atau jika perlu meliburkan siswa hingga kebut asap tak lagi mengganggu aktivitas warga. Namun dinas pendidikan punya jawaban lain. Nah tapi kita selalu mwantau setiap harinya ya dengan kondisi asap seperti ini kami hibau kepada orang tua untuk antisipasi yaitu pakai masker. Kita ini kan kepada semua sekolah ya atau kepala sekolah kurangi misalnya untuk olahraga ya. Kalau bisa kita hanya belajar teori aja di dalam dulu. Di Mamasa, Sulawesi Barat, 12 hektare hutan pinus ludes terbakar. Petugas kehutanan bersama warga bekerja memanamkan api selama dua hari. Untuk mencegah kebakaran susulan, sejumlah petugas gabungan dan satu unit mobil damkar bersiaga di lokasi. Berdasarkan data, titik api atau hotspot di Indonesia mencapai ratusan. Antara lain berada di Bangka Blitung 21 titik api, Kalimantan Tengah 30 titik api, dan terbanyak di Sumatera Selatan 64 titik api. Hingga Juli 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kekutanan telah menangani 10 kasus kebakaran hutan yang berpujung ke pengadilan. Tim Liputan iNews TV memberitakan.